Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy, di Ngops, kui ngopi santui, kui orang ngopi, lambung, ora smile Oke, jadi gini teman-teman, ada suatu hal yang membuatku agak sedikit sedih Nah, disini ada berita tentang penutupan game Godness of Genesis Ya, ini merupakan berita atau announcement dari official website-nya ya Dan ini masih bahasa Inggris Oke, biar kalian ngerti, disini gue akan bacakan deh ya tentang announcement di FP Facebook-nya Tentu saja sudah bahas Indonesia ya Penutupan server Godness of Genesis Sang terpilih yang kami cintai, sejak GOG diluncurkan, kami telah mendapatkan respon yang positif dari semua pemain Hari ini kami dengan sangat menyesal ingin mengumumkan Dikarenakan satu dan berbagai hal, GOG akan berhenti beroperasi pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB Seluruh server akan ditutup dan data pemain akan dihapus secara permanen Oke, jadi disini penutupannya itu tanggal 10 Juni ya teman-teman ya Dan ini ada jadwalnya, 13 Mei 2021 Kalian udah nggak bisa top up lagi ya Nggak bakal bisa top up lagi Nah, tanggal 10-nya ini akan langsung ditutup permanen ya Disini juga ada kompensasi, kalian bisa lihat ya Kompensasi GOG Kami akan membagikan kompensasi berupa diamond ya Dan bahan-bahan yang lainnya lah ya Terus kompensasi penggantian layanan Bagi pemain yang pernah melakukan top up di GOG Kami akan memberikan kompensasi paket jika Anda memilih untuk bermain pada salah satu game di bawah ini GOG China berarti Disini yang tutup itu hanyalah server SEA saja teman-teman ya Dan game-game yang lainnya ya Yang kita tahu juga kan Untuk GOG ini Itu provider atau publisher atau developer itu Zlong Games ya Nah, Zlong Games ini yang kita tahu juga dia memegang game yang lainnya Seperti Lung Reaser Lalu Laplace Dan Counter Side Nah, kemungkinan ini mereka akan fokus ke Counter Side Yang kita tahu juga di Facebook selalu pasti ada iklannya Counter Side Counter Side jikit lagi juga bakal rilis kok Makanya mereka lagi genjor-genjornya ngiklanin nih ya Well, jujur aja ini sangat disayangkan banget teman-teman Karena gamenya ini, versi SEA-nya ini belum setahun rilis Game GOG ini pernah gue review kok Saat 10 bulan yang lalu Ya, saat SEA ini pertama kali rilis Nah, ini kalian bisa lihat ya 2 video gue yang gue bikin saat 10 bulan yang lalu Saat itu juga gue masih YouTuber kecil ya teman-teman Dan sekarang ya masih YouTuber kecil Ya, bener-bener sangat disayangkan lah ya Well, pada dasarnya game ini lumayan enak kok dimainin Casual banget dan udah ada sub-Indonesianya Tapi ya, begitulah ya teman-teman ya Namanya juga persaingan gitu Kalau misalkan mereka gak banyak diminati Di gamenya tersebut dan jarang ada yang melakukan top-up Ya, mau gak mau server akan ditutup gitu loh Karena untuk membiayai server itu juga membutuhkan uang Seperti itu teman-teman ya Jadi, sebisanya buat kalian ya top-up lah sedikit mah ya Buat game-game kesayangan kalian gitu Jangan bangga kalau misalkan jadi F2P gitu kan Oke, itu aja teman-teman untuk informasi kali ini Gimana pendapat kalian tentang penuntupan layanan GOG ini Silahkan aja tulis komentar kalian di bawah ya Dan ya, buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax